Guna mempercepat target vaksinasi, Satgas COVID-19 Jember melakukan vaksinasi di pusat perbelanjaan atau mal. Hal ini dilakukan Satgas COVID-19 Jember sebagai salah satu bentuk strategi untuk percepat target vaksinasi, mengingat akhir-akhir ini di Kabupaten Jember peningkatannya terbilang landai. Banyak cara Satgas COVID-19 untuk berjuang dalam mengatasi pandemi agar segera berakhir, salah satunya dengan menggencarkan target vaksinasi agar dapat segera merata. Salah satu juru bicara Bupati Jember, Bobby Ari Sandi mengatakan, masyarakat mulai acuh dengan pandemi sehingga keacuhan tersebut justru membuat kekhawatiran mengingat COVID-19 masih belum secara total berakhir. Dibuktikan dengan adanya jenis varian baru, yakni Omikron, sudah mulai masuk ke Indonesia, sehingga pihak Satgas COVID-19 melakukan berbagai cara agar masyarakat sadar akan pandemi ini, salah satunya upaya tersebut dengan menggelar gerai vaksinasi di pusat perbelanjaan. Diharapkan upaya ini dapat berhasil menarik perhatian masyarakat agar mau melakukan vaksinasi, sebab dengan menggunakan cara demikian dirasa cukup efektif. Mengingat juga ucapaian vaksinasi di Jember masih sekitar di angka 61,9 persen, dan akhir-akhir ini terbilang peningkatannya masih landai. Saat ini pemerintah Kabupaten Jember bersama-sama dengan stakeholder yang ada, baik dari kepolisian maupun dari TNI, juga mendapatkan bantuan tenaga medis dari Polda Jatim, melakukan vaksinasi door-to-door di wilayah, mulai tanggal 28 kemarin untuk mengoptimalkan capaian taset vaksin. Selain itu, Dinkes saat ini juga menyediakan gerai-gerai mall untuk vaksinasi untuk mencukup pola untuk para pengunjung, untuk para masyarakat yang sedang berbelanja, yang belum atau belum sempat memvaksin. Adanya vaksinasi di sejumlah mall mendapat perhatian yang cukup positif bagi masyarakat, sebab mereka mengaku lebih mudah dan nyaman di saat mengeluangkan waktu berbelanja dapat menyempatkan diri untuk menjalankan vaksinasi. Sejumlah sih sangat memudahkan ya, jadi nggak harus ngantri-ngantri ke masaknya ya. Dan saya juga tadi baru tahunya ini, tadi pagi pas belanja, jadi pas lihat ada info vaksin, saya bilang coba nanti saya ke sini, saya pikir antri, karena kan kalau di mall esap lagi antri banget tuh. Nah ini ya, alhamdulillah berdatang langsung, saya pikir hal-hal kita habisan ya kan. Karena sebelumnya anak saya kan vaksin itu udah 4 bulan yang lalu, lalu minta untuk yang pas berikutnya itu, di tempat awalnya dia vaksin habis, kosong stoknya. Itu persyaratan apa saja, Bu? Oh, hanya kakaknya, jadi membawa kakak saja sama surat muti vaksinasi pertama ya, kalau mau. Selain upaya vaksinasi di mall, Bobi juga menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan upaya jemput bola, yakni dengan cara melakukan vaksinasi door-to-door. Dari Jember, Hisham Nugroho, Nasional TV, melaporkan.